Intro Baik, terima kasih Pak Yusuf Selamat datang di forum ini Dan kebetulan ini baru pertama kali saya juga bergabung Untuk men-sharingkan apa yang saya ketahui dalam kaitannya dengan tema ini Tapi tadi by the way fotonya pelanggaran, itu baru bangun tidur Tidak untuk di-publish sebenarnya Oke, tema saya kali ini adalah Pendekatan komunitas sebagai sarana pengembangan kompetensi diri dari mahasiswa Khususnya di cafe Tapi sebenarnya karena topik ini adalah ke-design maka mungkin akan lebih berat ke di cafe Namun komunitas ini sebenarnya adalah berlaku untuk semua Jadi tidak hanya sekitar di cafe, tapi juga berlaku untuk produk-produk yang lain Oke, next Nah, ini adalah slide yang saya dapat dari common room Bandung Di mana itu juga sebuah wadang untuk mewadai kegiatan atau aktivitas Dari komunitas yang memiliki hobi yang sama Jadi itu komunitas kreatif Nah, kalau di sini kita lihat bisa ada culture, ada art, ada education, ekologi, teknologi, ekonomi, sosial Inilah bentuk caring dari suatu komunitas ke dalam poin-poin berikut Jadi yang termasuk dalam poin-poin tersebut, apakah Anda ada di ranah art, apakah care dengan culture Anda, apakah Anda care dengan sosial Anda, apakah tentang pendidikan, tentang ekologi dan sekitar, apakah tentang teknologi atau ekonomi Itu topik-topik seperti itu, itu bisa menjadi suatu bahan untuk berkomunitas Atau bisa menjadi isu yang dibalah dalam komunitas atau bahkan terbentuk komunitas khusus yang care terhadap masing-masing bagian tersebut Oke, next Nah, apa sih komunitas itu sendiri Nah, ini Komunitas ini berasal dari bahasa latin Yaitu dari kata munus dan kam Kum Kum atau kam Ya, cam Boleh Yaitu artinya adalah Give Dan Together Jadi among Each other So, komunitas itu artinya adalah Bagaimana kita bisa memperkaya diri kita dengan cara memberi kesesaman Itulah poin dari komunitas Dan komunitas itu pada akhirnya adalah sekelompok Golongan, sekelompok orang, sekelompok masyarakat Yang berkumpul karena dilandasi oleh satu kepentingan dengan interes yang sama Itulah komunitas Oke, next Nah, kenapa sih kita harus join ke komunitas Atau kenapa sih kita harus join ke komunitas Yang pertama Karena kita itu pada dasarnya memiliki Yang pertama adalah kebutuhan akan apresiasi Ini khususnya di kafe Apresiasi itu untuk apa sih Yang pertama ketika kalian berkarya Setidaknya kalian tidak lagi mendapatkan karya itu ke Kakak kalian Adik kalian Orang tua kalian Kalian pasti jawabannya bagus Inilah saatnya Ketika kita join di komunitas Kita mendidikan suatu karya Dalam misalnya karya foto Ke komunitas fotografi Disitu kalian akan dapat masukkan yang sebenarnya Tentang Bagaimana Apresiasi mereka terhadap Buah karya kalian Yang kedua adalah kita Memiliki kebutuhan terhadap Updating informasi Jadi tidak seperti kata dalam kemurung Yang tidak tahu Ambil-ambil informasi di luar sana Yang ketiga adalah kebutuhan Sehari ilmu dan skill Seperti form ini sekarang Kita sehari ilmu Lalu yang Tepat adalah kebutuhan Tentang goal shop bersama Yaitu melakukan kegiatan secara bersama-sama Kebutuhan terhadap literasi Kebutuhan terhadap ekonomi dan pekerjaan Jaringan dan rekan Aktifitas sosial, kompetisi, support mental Yaitu belajar dan training Nah poin besarnya di DKV itu adalah sebenarnya Kebutuhan akan berkompetensi Kenapa? Karena DKV itu hidupnya adalah dari karya Dari apresiasi dan dari show of karya Portofolio Jadi portofolio itu bersaing Bukan untuk disimpan sendiri Nah untuk memperkaya itulah Makanya kita butuh poin-poin dalam manfaat yang kita dapat Ketika kita berkomunitas Nah komunitas ini seperti puzzle Yaitu puzzle yang dibaikkan bersama Yaitu saling melengkapi bagian yang kurang Terhadap satu individu kepada individu lainnya Pada prakteknya Secara luasnya Saya tidak akan menyampaikan panjang lebar Tapi secara luasnya Komunitas itu akan bisa berubah menjadi suatu asosiasi Dari komunitas-komunitas-komunitas Itu berkumpul menjadi suatu asosiasi Itu bisa Dan sebuah asosiasi yang berasal dari komunitas Itu bisa menjebatani antara Pemerintah, industri, akademik Ini yang disebut triple helix Jadi kondisi ekonomi suatu negara Itu akan berkembang dengan baik Ketika terjadi kondisi triple helix Yang saling sinergis Yang menghubungkan antara Akademis dengan Industri Itu bisa melalui komunitas Apa trennya sedang berlangsung di masyarakat Apa yang sedang terjadi di suatu daerah tertentu Biasanya pemerintah cari infonya dari komunitas Dan disitu pun para pelaku industri mencari tenaga kerja Infonya dari mana bisa juga dari komunitas Jadi roda penggeraknya itu bisa jadi datang dari komunitas Oke next Nah Apakah hal tersebut bisa didapat melalui pendidikan formal? Ya Bisa didapat Selama kalian menempuh pendidikan formal disini Bisa didapat Namun Tidak semuanya bisa didapat disini Jadi kalau itu semua bisa didapat Bisa Tapi porsinya mungkin Hanya sekian persen Sisanya adalah Dengan kalian terjun ke komunitas Itu artinya kalian langsung terjun ke masyarakat Know the real things Bukan lagi simulasi Di dalam perpuliahan Tapi disini kalian bisa dapat Semua hal yang terkait komunitas Misalnya Kalian join dengan Pelagian besar mahasiswa Kalian join dengan UKM Itu sama sepertinya Semangat komunitasnya ada disitu Saling sharing berbagi terhadap Suatu kepentingan bersama Tapi kebanyakan adalah Kalian bisa didapat Di luar jam perkuliahan Next Nah ini adalah prinsipal dari Community organizing Jadi prinsipalnya itu Ada Terms listening Ada relationship building Ada challenge Ada action Evaluation Reflection Dan Celebrasi Ya itu tentunya Ketika kita bergabung Atau Membentuk sebuah komunitas Atau berada dalam komunitas Maka Lingkaran ini Itu akan selalu ada Di sekeliling kita Dan kita jadi Tidak lagi hidup itu Terasa hampa Atau terasa sendirian Karena kita punya keluarga Itu basicnya Oke next Nah Jadi Bagaimana supaya kita bisa Mendapatkan yang lebih Caranya enggak lah Simple Investasikan Ya Invest Investasikan sedikit waktu Anda Untuk menggeluti bidang yang Anda sukai Dengan sedikit Anda invest Misalnya Satu jam sekali Saya mau olahraga Saya kira lima tahun ke depan Sekarang Anda akan meningkat Sangat jauh Satu jam sehari Rajin ke perpus Saya yakin Buku di perpus itu habis Dalam waktu lima tahun Sama seperti itu Itu adalah untuk Meningkatkan kompetensi Dan lakukan itu di luar pendidikan formal Atau di dalamnya Tapi terus dikembangkan Oke next Nah saya mencoba Apakah benar yang saya omongkan ini Saya mencoba itu Ketika saya terjun langsung Contohnya adalah ketika saya datang ke SMKN 4 Dimana dia memang terkenal atas reputasi animasinya Lalu saya bandingkan dengan SMK lain Di daerah yang kira-kira demografinya mirip Dengan standar kompetensi materi kurikulum yang sama Tapi yang satu adalah Pendekatannya adalah dengan komunitas Jadi di SMKN 4 itu ada Namanya komunitas animasi yang disebut Republik animasi Sedangkan di SMKTI Jadi mereka cuma kuliah Eh sorry Sekolah Pengajaran PR Balik pulang Terus balik lagi sekolah Dan so on Nah kita coba Seperti apa sih Saya iseng di atas gambar Oke next Mungkin gambarnya gak terlalu jelas ya Bisa di ini gak Resolusinya Gak bisa Gak bisa ya Oke ini Terlihat sedikit ya Tapi ini adalah salah satu contoh gambar Dari SMK yang Tanpa perdekatan komunitas Jadi mereka sendiri-sendiri Tapi tetap mengkacu kepada Satu pola pelajaran yang sama Satu Latte kurikulum yang sama Oke berikutnya Nah ini adalah Hasil gambar Ini bukan saya pilih yang jelek-jelek atau bagus-bagus Tapi ini saya pilih top terbaik Ini adalah hasil gambar SMK Not SMK Ini bukan gambar anak kuliah Ini animasi Dengan perdekatan komunitas Kita bisa lihat Diferencenya Hampir tidak ada Anak SMK Yang dengan perdekatan komunitas Hasil gambarnya jauh Dari yang seperti ini Itu Kenapa Jadi Kok bisa begitu Bener Karena mereka setelah kuliah Mereka sering di klub animasi Mereka sering di republik animasi Mereka saling Adu gambar Mereka saling berkompetensi Berkompetisi Sorry Dan itu meningkatkan kompetensi mereka Mereka saling sering Kok bisa segalanya gini Oh iya caranya gini-gini Sama seperti kalian Ketika mendapat nilai jelek Pak kalau nilai saya jelek Ya paling udasa yang akan menemukan Menjawab Ya kamu tidak menjawab sesuai dengan apa yang seharusnya Tapi ketika kalian sering dengan tempat kalian dapat nilai bagus Maka jawabannya apa Oh kamu salah Begini loh cara belajarnya Begini loh cara melakukannya Begini loh cara melakukannya Kalian butuh teman Untuk apa Sharing Kalian butuh sesuatu Masukkan Input Yang Dari Sesuatu yang tidak Ada beda kepentingan Kepentingan dimana satu Bersama-sama untuk mencapai Hasil yang lebih baik Itu kompetensi Jadi tidak ada senioritas Tidak ada guru Semua sama disitu Walaupun saya dosen Misalnya Lalu anggota komunitasnya ada Rakan-rakan SMP Ya sudah Saya seperti Kakak saja Yang sering Seperti itu Itu benar komunitas Hasilnya seperti ini Okay next Nah ini Contoh Yang bisa Dikerjakan oleh anak SMP Dengan pendekatan komunitas Modeling 3D Next Ini modeling 3D Ini SMK Note mereka belum pernah mendapat pendidikan 3D Sel formal Belum pernah mendapat pendidikan 3D Sel formal Dan ilmu yang mereka gunakan Untuk membuat ini semua itu Diberikan secara gratis Saring sharing Next Next Ini SMK Next SMK Next Sama Nah seorang illustrator ini Bahkan dia Tidak tamat S1 Tapi dia sudah Kemana-mana Seperti kita lihat Dia bisa Tapi dia bergeraknya dari mana Munculnya dari mana Dari komunitas Dari situ dia tahu Eh sharing dong Event mana Sekarang-sekarang Oh ada event ini Oke butuh Butuh illustrator enggak Oke datang aja ke rumah saya Itu perlunya Jadi updating informasi Updating pengalaman Dan opportunity Lalu next Ini adalah data dari web design Next Ini adalah open source Ini adalah komunitas ICT Yang dia Dari komunitas itu Bisa Menginfiltrasi Suatu pemerintahan CIMAI Sehingga mengubah Semua operating systemnya Jadi import Operating system Open source Ya atau CIMAI open source Oke next Nah Jadi Ada quote Bahwa every successful individual Itu tahu Bahwa kesuksesan Yang dia peroleh Itu Depends on the community Of person working together Jadi dibalik kesuksesan kita Itu tentunya Ada Kelompok orang Yang membantu kita Untuk sukses Next But community is not my community It's our community Jadi inilah ketika kita belajar sharing Kita belajar menghargai Kita tidak lagi menyatakan bahwa Diri saya yang paling hebat Bukan Tapi kita bisa hebat karena Pebelajaran bersama It's our community Next Nah bagaimana caranya Pertama komunikasi Dengan komunikasi Berarti kita bisa menemukan channel Kita berkomunikasi Kita mengerti Kita lebih dekat Lalu kita Ada simbiosis Mutual valuing Next Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih.